Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahasan yang berkaitan dengan Bulan Dulhijjah Ada beberapa literatur Yang bisa dijadikan rujukan Bahasan ini Tentu Asalnya adalah Kumpulan dari karya Para ulama-ulama kita yang telah Mengumpulkan, menulis Beberapa bahasan yang terkait dengan Bulan Dulhijjah Salah satu yang paling utama adalah karya Imam Ibn Rajab Rahimahulullah Allah Yang berjudul Lato'iful Ma'arif Kitab ini adalah Kitab yang dijadikan rujukan Dalam pembahasan tentang Keutamaan Berikut amalan-amalan yang dikerjakan Di masing-masing bulan Dan urut mulai bulan Muharram Sofar Robil Awal Robil Akhir Terus sampai dengan Bulan Dulh Qadah Dan bulan Dulhijjah Nanti dibahasan di bulan Dulhijjah Kita bisa dapati Amalan-amalan yang khusus Di bulan tersebut Lalu rujukan yang lain ada Buku yang berjudul Al-Bida'ul Hawliyah Diterjemahkan dengan judul Ritual Bida'ah Setahun Pada beberapa bagian Juga memiliki pengantar Tentang bulan tersebut Misalnya Begitu tidak masuk ke bulan Ramadan Atau masuk ke bulan tertentu Dijelaskan tentang Apa yang dimaksud Dalam bulan tersebut Kalau buku-buku yang lain Yang tidak secara sistematis Membahas-bahasan khusus Untuk bulan-bulan Misalnya bulan Muharram Sofar Dan seterusnya Ada buku-buku Surah Nabawiyah Karena buku Surah Nabawiyah Berisi kisah-kisah Yang kita dapatkan Dari para sahabat Berkaitan dengan Perjalanan kehidupan Nabi SAW Dan juga bisa berkaitan dengan Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW Dalam bulan-bulan tersebut Nah tapi Buku yang ketiga ini Agak lebih sulit Untuk bisa dapatkan materi Secara runtut Karena peristiwanya Tidak disusun Berdasarkan bulan Peristiwanya disusun Berdasarkan peristiwa Yang terjadi Pada masa Rasulullah SAW Dan di beberapa tempat Disusun berdasarkan tema Misalnya Yang berkaitan dengan Perang Badar Yang berhubungan dengan Perjanjian Hudaibiyah Yang berkaitan dengan Bagaimana Nabi SAW Berinteraksi dengan Cucu-cucunya Bagaimana Nabi SAW Berpuasa Ramadan Iktikaf Beberapa buku sirat Nabawiyah Secara khusus Membahas bahasan-bahasan tersebut Tidak secara khusus Urut dari mulai bulan Muharram Sofar Rabbil Awal Sampai dengan bulan Dulkadah dan Dulkadah Dan Dulkadah Nah Oleh karena itu Kami berinisiatif Untuk menyusun buku Yang berisi Panduan praktis Ibadah di bulan Dulkadah Di buku ini Di buku ini Sengaja disusun Dengan maksud Untuk membantu Kaum muslimin Kaum muslimat Masuk pada bahasan Yang khusus berhubungan dengan Ibadah di bulan Dulhijjah Jadi bukunya Dikumpulkan dari beberapa literatur Beberapa sumber Dan Awalnya Materi ini adalah Kumpulan Cerama Materi kajian Yang disampaikan di beberapa tempat Dan Kemudian Ada usulan dari sebagian Untuk dibuat dalam bentuk makalah Setelah itu disempurnakan lagi Sampai akhirnya jadi buku Yang ada di hadapan Jemaah sekalian ini Nah buku ini Disusun Khusus untuk Bahas tentang Panduan praktis Ibadah di bulan Dulhijjah Tetapi Ada satu bahasan Yang sengaja tidak dimasukkan Yaitu bahasan yang berhubungan Dengan kurban Karena Bahasan ini Perlu ulasan tersendiri Dan nanti dibahas pada buku yang terpisah Jadi ini semua ibadah Dibahas secara singkat Dan ini semua yang berhubungan dengan ibadah di bulan Dulhijjah Misalnya keutama 10 hari pertama bulan Dulhijjah Dan amalan apa yang sebaiknya dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dulhijjah Ini pengantar singkat tentang buku ini Mudah-mudahan ada Manfaat yang bisa diambil Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya